Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya Tutorial Komputer Hari ini saya akan memberikan tutorial sedikit tentang bagaimana untuk menghilangkan garis-garis yang ada di PowerPoint Ini teman-teman langsung aja masuk ke PowerPoint Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk menghilangkan garis-garis yang ada di sini Di PowerPoint itu garis-garis ini berfungsi untuk memberikan misalnya teman-teman masukkan yang supaya rapi ya Tapi, kalau misalkan ini menganggap teman-teman, bisa saja juga dilangkah dengan cara Teman-teman langsung saja buka PowerPoint dan menuju pada view Oke, di bagian view ini teman-teman pilihnya guides Nah, guides ini membantu untuk pengukurannya Jadi, supaya membuat PowerPoint jadi teratur Meskipun, nanti kelihatan saat mengedit sesuatu, dia akan terlihat seperti ini garis-garisnya Tapi, selesai edit, jika menjimpannya, maka garis-garisnya tidak akan ada Tetapi, biar tidak terganggu saat proses peneditan, maka teman-teman bisa langsung saja ke view Setelah view, setelah view, langsung ini di-unchentang ya Ini tidak usah di-chentang, ini akan hilang Ini dia terlihat karena di-chentang seperti yang ada Sama hanya juga kalau misalkan ada yang terjadi, misalkan ada muncul seperti ini Oh, kenapa sih PowerPoint seperti ini? Jadi, ini PowerPointnya tidak rusak Ini tidak rusak ya Cuma di bagian tinggi itu dikasih jentang di sini Jadi, ini kalau di-hilangkan, ya di-adakan berarti ya Jadi, hanya jentang ini saja Jadi, ini akan terjadi Jadi, kalau misalkan teman-teman jentang guide, seperti yang muncul garis ini Dan ini juga akan muncul titik-titik seperti ini Untuk membantu sih, untuk wawah lebih teratur Tapi, kalau ini memungkanku, maka teman-teman bisa lakukan seperti ini Oke, cuman sederhana itu Selamat mencoba dan semoga berbantu Sampai jumpa